Intro Halo pecinta mobil, balik lagi dan aku telah dari SheroMotorFam Hari ini aku kayak ngerisi mobil sedan nih dari Mercy Mobil anak muda banget Yaitu Mercy CLA 200 AMG 2016 Tapi sebelum videonya lanjut nih ya Sebelum kita ngeliat mobil ini Aku mau ingetin ke kalian Kalau jangan lupa untuk dukung channel Tata TV Dengan cara like, komen, dan subscribe Oke? Terima kasih telah menonton! Langsung aja kita mulai review mobilnya ya Mulai dari headlampnya ya Untuk headlamp dia udah LED Terus di atas ini ada lampu LED DRL Terus lampu saya ini juga udah LED Terus dia gak ada fog lamp ya Karena lampunya juga udah cukup terang Lalu dia ada Lalu dia ada Kita ke drillnya Nah drillnya ini dia bentukannya ini bintik-bintik gitu Bentik-bintiknya dia chrome Terus ada di tengah sini ada satu garis chrome Campuran sama warna silver Nah logonya Merci di sini Sudah jadi khas Merci banget ya Ada di sini besar Terus di atas ini juga ada Ada logo Merci Terus Bember bawah sama ya Dia warna putih Oke Sekarang kita lihat untuk bagian mesinnya yuk Sekarang kita bahas untuk mesinnya ya Nah untuk CC nya itu dia di 1600 Yang 4 silinder Dan udah turbo jadi pastinya Terus tenaganya ini dia di 156 PS Dan torsinya di 250 Nm nih Nah untuk cup mesinnya ini sendiri Dia juga udah dicat Dan udah diungkapi sama per dalam Jadi performanya tuh udah keren banget Sama tadi aku lupa Di sini tuh ada washer lamp nih Buat ngebersihin headlamp Sama dia ada sensor parking nih Untuk bagian depannya Tuh Oke langsung aja kita bahas untuk bagian bodi sampingnya ya Sekarang kita lanjut untuk bahas bagian bodi sampingnya Kita lihat profil bannya dulu nih ya Untuk bannya dia 225 per 40 Dan dia menggunakan ring 18 Terus dia pakai ban dan loop Nah untuk velgnya ini dia juga AMG nih Dan rem cakramnya dia dari Mercedes Benz Keren banget modelan velgnya ya Disini juga ada logo Mercedes nya Ini warnanya biru gede juga Lanjut ke bagian bodi samping sini Nah untuk bagian Nah untuk bagian Spionnya dia sesuai sama warna bodi ya Warna putih Terus disini juga ada lampu seni Bentukannya dua garis Bagian pintu dia list chrome Terus kremless pastinya Terus kremless pastinya Mendelnya sesuai sama warna bodi Terus Lekukannya gak terlalu banyak Tapi keren gitu mobil ini Oke sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya Oke sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya Ini top lemnya juga udah keren banget modelnya Ini kecil gitu Top lemnya dia udah LED Top lemnya dia juga udah LED Lalu di atas sini nih Dia ada champion Masa belakang udah divoker Ada logo Mercy Terus Ada dua buah muffler Dan dibawah sini bumpernya nih Warnanya sesuai soal warna bodi Ini ada aksen plastik tapi dia gak bolong Gitu Nah Di belakang dia ada kamera mundur Kalau kalian mundur ya Nanti dia bakal keluar Gitu Oke Sekarang kita lihat bagasinya ya Ini kalian bisa buka dari kunci Atau mau dari sini tombolnya Nah bagasinya itu luas Terus dalam juga Di sisi kiri dia ada P3K Ada lampu bagasinya juga di kanan Nah di sini itu masih lengkap tuh Kunci-kunci terus pompa ban Masih lengkap Oke Langsung lanjut aja ke bagian interiornya Nah untuk bagian interiornya Kita mulai dari bagian pintu blue ya Untuk hand Untuk handlenya dia warnanya silver Terus Hand restnya dia kulit Bahannya terus dilapisnya sama jahitan warna merah Gitu Jadi menambah kesan mobil ini tuh di interiornya tuh sporty banget Bisa buat tiga orang Ini Tapi ini dia nggak ada Umbresnya Nggak ada dua block up holder Adanya Di sini laci Terus Oh Ini for outlet Sama untuk Afbak Gitu Ini laci Paling kalau mau naruh minuman Di Bagian pintu sini Di si kanan Tapi nggak terlalu Gede gitu Bisa buat tiga orang Ini perpaduan Joknya itu kulit Sama bahannya Fabrik gitu Tapi halus banget gitu Nah Di atas ini dia ada Lampu baca Untuk bagian headroomnya Ini Di aku yang tinggi 165 Lima Jari gitu Mungkin untuk orang yang Agak tinggi Mentok kali ya Terus Bagian headroomnya ini Luas banget Walaupun kelihatannya Dari luar tuh kecil Jadi di tengah sini Bisa ada mesin Oke Untuk bagian belakangnya Cukup simple Sekarang kita lanjut ke Bagian drivernya Udah di bagian Pemudinya Untuk bagian pintu kurang lebih Dia sama Nah Headspace yang ini dia Udah electric seat Untuk bagian penumpang samping Untuk bagian penumpang samping Itu dia belum electric seat Masih manual Terus dia juga ada memory seat Ini ada 3 Lock unlocknya ada disini Handlenya silver Terusnya pengaturan kaca Pengaturan untuk spion Di sisi kanan Muka bagasi ini dibawah sini Di sisi kanan Untuk pintu Pengaturan untuk bagian headlamp Untuk AC Dia ada 5 titik Bentukannya bulat Terus kayak X gitu Untuk bagian modelannya Kita bahas speedometernya ya Speedometernya tuh bentukannya bulat 2 Terus di tengahnya kontak gitu Ada jamnya Ada desain jam Terus Untuk kilometernya dia baru 23 ribu Jadi masih oke banget lah 2016 gitu Untuk setir dia kulit Terus ada Aksen Benang warna merahnya Belakang sini Ada pedal shift Untuk disini ada Kulis kontrol Pengaturan setirnya Dia udah Still telescopic Nah Jadi kalian tuh bisa atur Senyaman kalian Saat berkendara Lanjut ke bagian entertainmentnya ya Disini Dia pakai Warna Silver Terus ada AC Head unitnya dia udah pasti Dia nggak touch screen ya Nanti pengaturannya ada Untuk aku jelasin Nah ini ada radio Terus media Navigasi Telepon Ini Untuk volume Ini ganti track Nah lampu hazardnya itu dia udah seirama Ini pengaturan untuk AC nya Ini fan nya Suhunya Arah AC nya Ada asbak Ada pemantik juga Terus di bawah sini ini ada tempat penyimpanan Kotak Nah untuk kalian atur head unitnya itu Dia ada disini ya Tuh Jadi Diputer-puter Kayak gitu Nah di bawah sini Dia ada tempat penyimpanan juga nih Tentukan ya Bisa nori minuman Terus Oh iya ini juga dia bisa di sliding Jadi bisa menyesuaikan posisi tangan kalian yang Gaman Ada Dua colokan USB Cukup dalam nih Untuk tempat penyimpanannya ini juga kulit banget Lanjut Disini dia ada laci Nah udah soft opening Disini biasanya buat taruh buku-buku Manual Terus Bekas servis Ganti oli Kayak gitu Lanjut Ke bagian atas Dia ada kaca Terus Lampunya terpisah Lampu baca juga Nah Terus Dia juga Panoramic sunro Gitu Nah Untuknya dia juga udah electric Ini tinggal satu kali sejak aja Tapi yang belakang dia udah auto dingin Nah Cukup segitu aja Untuk review yang mobil Mercy CLA200 AMG 2016 ini Untuk harganya ya Harga dari mobil ini itu dia di 500 jutaan 500 juta Untuk cashnya Terus Untuk kreditnya di bawah 500 Cashnya 500 Pajaknya itu di bulan Juni 2021 Pertahunnya itu kalian bayar pajak mobil ini itu di 11 juta,1 Gitu Nah buat kalian cari mobil CLA200 AMG 2016 ini Kalian bisa hubungin aku di nomor bawah sini Di 0813 8999 9377 Atau Kalo kalian mau cek-cek unit yang lainnya dulu Kalian bisa cek di katalog kita Di www.autoframe.net Untuk dukung channel Autoframe TV Kalian gak bosen untuk ngingetin kalian Like, comment, subscribe, dan share video ini Supaya temen-temen kalian liat dan beli di Autoframe Okay, thank you guys Sampai selamat menikmati selamat menikmati